Latihan gabungan antara TNI AL dengan US Navy atau Angkatan Laut Amerika Serikat dan United States Marine Corps atau Marinir AS telah resmi dimulai. Pembukaan dilakukan dalam upacara militer di Batalion Infantri 9 Marinir, Piabung, Pesawaran, Lampung, Senin 13 Mei 2024. Latihan bersama atau LATMA ini bersama di Cooperation of Float Readiness and Training atau CARAT 2024 dan dibuka oleh Pangko Armada 1 Laksamana Muda Yoos Suryono Hadi. Yoos menyebut latihan ini sangat penting bukan hanya untuk meningkatkan profesionalitas tetapi juga untuk meningkatkan relasi dan perdamaian. LATMA carat tahun ini melibatkan 2.560 personel dari TNI AL, US Navy, dan US Marine Corps. Rinciannya sebanyak 1.390 berasal dari TNI AL, sementara Amerika Serikat mengirim 1.180 tentara. Berbagai alusista juga dikerahkan, mulai dari 3 kapal perang, pesawat udara, hingga senjata artileri marinir. Dalam LATMA ini, pelajuri TNI AL akan dipimpin oleh Colonel Laut Lutfi yang sehari-hari menjabat sebagai komandan Satkor Armada 1. Sementara US Navy dipimpin oleh Kapten James Robinson, dan USMC dipimpin oleh Kolonel Sandinan. LATMA carat 2024 akan diselenggarakan selama 1 pekan hingga Senin 20 Mei 2024. Ada pun LATMA carat merupakan latihan bersama antara TNI AL dengan United States Seven Fleet yang dilaksanakan tiap 2 tahun sekali. LATMA carat merupakan latihan bersama antara kedua negara, membangun persahabatan, dan memperkuat profesionalisme prajurin. LATMA carat ini terakhir digelar pada tahun 2022 di puslat kaprang Komando Latihan Koarmada 2 Surabaya pada 7 hingga 21 Desember 2022. LATMA carat ini terakhir digelar pada tahun 2022.